Musik Amanda Manopo sempat berbacaran dengan Ella Rumi pada tahun 2014 silam. Saat itu Amanda masih duduk di bangku SMP. Perempuan kelahiran 6 Desember 1999 ini mengaku Elle adalah pacar pertama yang ia anggap serius. Sebelum dengan Elle, Amanda pernah dua kali pacaran tapi hanya sekedar cinta monyet. Sayangnya, asmara Amanda dengan putera kedua Maya Estianti ini hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Keduanya pun memilih mengakhiri kisah cinta mereka. Selain membuat namanya melambung, sinetron Mermaid in Love juga mempertemukan dirinya dengan Angga Aldi Yunanda sebagai lawan mainnya. Kemistri yang kuat di antara keduanya membuat Amanda dan Angga mengalami cinta lokasi. Sempat menyebut berbacaran, nyatanya Amanda justru mengakui bahwa selama ini hubungannya dengan Angga hanya settingan agar mendongkrak sinetron mereka. Meski begitu, Amanda dan Angga tetap berhubungan baik, bahkan sempat syuting bersama dalam film Sajin. Tapi kau juga memberi luka, luka yang buat ku menyatakan keinginan, tak ingin bertahan. Tak pernah ku minta kau beralih mencintai dia, kurang apa harus bagaimana semestinya agar bisa buatmu bahagia. Bagaimana caranya Bermain dalam sinetron Malu-Malu Kucing membuat Amanda Manopo sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan lawan mainnya Bio Wan. Keduanya pun gak canggung memperlihatkan kedekatannya lewat media sosial. Bahkan, Bio sempat menggoda pemain film Cowboy Junior The Movie ini dengan menyebut bahwa dirinya adalah gebetan Amanda. Namun rupanya, hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Tak lagi menginginkanmu Tak lagi menginginkanmu Kau berikan cinta Tapi kau juga memberi luka, luka yang buat ku menyatakan keinginan, tak ingin bertahan. Tak pernah ku minta Rupanya, bukan Angga Aldi Yunanda yang berhasil meluluhkan hati seorang Amanda Manopo, melainkan Esa Sigit. Menurut Amanda, Esa adalah laki-laki yang dewasa dan bisa ngomong dirinya. Hubungan mereka pun terajut cukup lama. Bahkan Amanda dan Esa sempat merintis bisnis kuliner bersama. Akan tetapi, Amanda memutuskan untuk berpisah dengan aktor berusia 25 tahun tersebut. Lantaran perbedaan agama dan sifat cuek Esa yang terlewat batas. Meski demikian, ternyata Esa adalah mantan yang paling bikin Amanda susah mafron lho. Gak lama setelah putus dari Esa Sigit, Amanda Manopo akhirnya mendapatkan tambatan hatinya yang baru. Amanda mengaku berpacaran dengan Chris Lauren yang menjadi lawan mainnya di sinetron hati yang memilih. Meski terpaut usia 6 tahun, Amanda dan Chris tampaknya gak mempermasalahkan hal tersebut. Amanda mengatakan, Chris adalah sosok yang dewasa sehingga membuatnya jatuh cinta. Sudah menjalani hubungan yang serius, bahkan telah memikirkan untuk menikah. Sayangnya, jalinan asmara mereka berakhir di awal tahun 2020. Ketidakcocokan diakui Amanda sebagai penyebab kandasnya hubungan yang telah terajud selama 3 tahun tersebut. Bagaimana caranya untuk melupakan tentang kamu Agar tak terus merasa rinduan, rindu yang terus mengganggu Kini cintaku berubah, benci kepadamu Maafkan aku, tak lagi menginginkanmu Amanda Manopo dan Bilisah Putra resmi berpacaran pada pertengahan tahun 2020. Kemudian, mereka dikabarkan putus pada awal Maret 2021. Belum lama ini, penyebab putusnya hubungan mereka terkuat. Teman-teman satu profesinya Bilisah Putra yang membongkar penyebab putusnya jalinan asmara yang dirajut sejak tahun 2020 itu. Sehari sebelum putus, Bilisah Putra rupanya sempat kepergok bermesraan dengan wanita lain di mobil. Rupanya, sosok wanita ini cukup terkenal karena aktif di dunia entertain, khususnya di bidang olahraga. Seperti yang dikatakan oleh Vicky Prasetyo, dia adalah presenter olahraga. Ketika ditanya mengenai kabar tersebut, Bilisah Putra buru-buru klarifikasi. Ia menegaskan, jika hubungannya dengan Hilda Fitria saat ini hanya sekedar rekan kerja saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.